We are calling for boycott pressure on Israel. Gerakan aksi boycott, divestasi, dan pemberian sanksi kepada Israel atau BDS ini dimulai sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga ekonomi, seni, maupun budaya. Tahun lalu Uni Eropa memberlakukan aturan yang mewajibkan perusahaan Israel mencantumkan apakah produk mereka dibuat di wilayah pendudukan. Sejumlah artis internasional membatalkan undangan konser ke Israel, sementara sejumlah lembaga menolak untuk menanamkan modalnya ke Israel maupun perusahaan yang melakukan produksi di wilayah pendudukan. Untuk melawan kampanye BDS yang dianggap merugikan ekonominya, pemerintah Israel mengalokasikan dana 100 juta dolar, termasuk mengundang para bintang pemenang Oscar untuk berlibur ke Israel. Lobby pemerintahan Israel untuk menghentikan gelombang anti-boycott berhasil. Bulan lalu Presiden Obama menandatangani undang-undang perdagangan yang mencakup pasal anti-boycott Israel. Namun Gedung Putih memberi pernyataan tertulis, menyatakan keberatan pemerintah Obama atas salah satu pasal undang-undang ini, yang mewajibkan juru runding perdagangan Amerika melawan kebijakan negara lain yang mendukung kampanye BDS. Terlepas dari kontroversi, aksi boycott ini juga membawa dampak sampingan negatif bagi warga Palestina. Para buru soda stream, perusahaan pembuat mesin soda ini misalnya, kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya pabrik yang beroperasi di wilayah pendudukan. Aktivis BDS menegaskan, seruan boycott akan terus dilancarkan sampai Israel mengakhiri pendudukan berdasarkan perbatasan 1967 dan mengakui hak Azazi warga Palestina, termasuk kembalinya pengungsi. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.